...counseling yang merupakan bagian dari proses rehabilitasi. Kalau rehabnya yang saya tahu sih karena kemarin, seperti kemarin itu, dia assessment ya, ngobrol sama secara psiko, ya seperti dokter dengan dokter, ya counseling, jadi mereka menilai baik secara kejiwaan maupun secara medis, gitu. Reza sudah lega karena bisa lepas dari kasus narkoba yang menjerat guru spiritualnya yang juga Ketua Umum Persatuan Artis Film Indonesia, Parfi Gatot Brajamusi, sedangkan pria yang akrab di sapa AA Gatot itu sudah ditetapkan sebagai tersangka pemakai dan pemilik sabu oleh kepolisian NTB dengan sejumlah barang bukti yang ditemukan di tempat penggerbakan di Hotel Golden Tulip NTB dan di rumah Gatot di Pondok Pinang, Jakarta Selatan. Lantas bagaimana Reza melihat kasus narkoba yang menjerat Gatot? Benarkah sang guru spiritual adalah pemakai narkoba? Dan apa yang membuat Reza Betah menjadi murid di padepokan Brajamusi? Saya tidak mau bahas itu, karena itu kan itu semua masih praduga. Saya juga tidak mau memperpanjang, gitu. Karena ajaran yang diajarkan baik kepada saya. Sudah itu, baik dan saya merasa nyaman, saya bisa bahagia, saya bisa mendukung saya untuk terus berkarya, untuk terus berkarir. Tentang sosok Gatot Brajamusi dan padepokannya, artis dan model Elma Tiana yang sempat ikut berjuru dengan AA Gatot selama 9 tahun, justru melihat sejublah keanehan dan penyimpangan, sehingga ia memutuskan meninggalkan padepokan tanpa minta izin dari sang guru pada tahun 2011. Saya meninggalkan karena, satu mungkin saya melihat AA waktu itu sudah ke duniaan. Sudah tidak sejalan lagi dengan pemikiran saya, saya belajar di mana-mana juga, gitu kan. Terusnya mau normal-normal aja deh, kayak menjadi manusia, nggak mau berhubungan dengan yang gaib-gaib deh, gitu. Filmnya itu dengan intrik-intrik ya, intrik-intrik. Misalnya kita suka, kadang-kadang dia duduk mbak, ya. Kadang, apa namanya, paling nggak percaya satu sama lain, gitu. Jadi saya nggak kuat, gitu loh. Jika ada keanehan dan penyimpangan di padepokan Brajamusi, lalu kenapa Elma tidak memberitahu dan mengajak Reza untuk meninggalkan padepokan si AA? Bukankah Elma yang pertama kali mengajak Reza ke padepokan Brajamusi? Ada sih keinginan untuk mengajak, atau untuk, atau cuma, saya nggak bisa. Sudah punya keyakinan yang berbeda, gitu loh. Kapasitas keyakinan saya dengan kapasitas keyakinan yang tersebut itu berbeda. Begitu saya keluar dari tempat sana, saya hanya bisa mendoakan mereka. Kalau memang salah, jalannya salah, tolong mohon ditunjukkan. Selamat menikmati.